Seperti kalau kita ngobrol, jangan hentikan pembicaraan orang Kadang-kadang kita sering memotong pembicaraan orang Belum selesai dia menyampaikan, sebenar-sebenar Selesaikan dulu, pembicaraan orang selesaikan dulu Sehingga kita bisa menangkap maknanya Dan tidak salah di dalam memberikan justifikasi Banyak orang salah justifikasi karena belum selesai dia untuk mengungkapkan apa yang diharapkan Apa yang diinginkan, lalu dipotong Nah ini terjadi perdebatan, debat kusir berkepanjangan Gara-gara kita tidak pandai menghargai orang untuk menyelesaikan apa yang dia mulai Jadi tidak hanya pekerjaan, tidak hanya dalam urusan usaha Tapi dalam conversation, dalam dialog, dalam penghargaan kita kepada orang lain Kita juga hargai Supaya dalam penghargaan ini kita lebih bisa memahami isi hati orang lain Tentunya apa yang disampaikan kan gambaran isi hatinya Kalau kita betul-betul ingin mengetahui isi hatinya Dengarkan apa yang dikatakan Sampai jumpa di video selanjutnya